Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akuarium. Ini adalah ikan badut. Panjang ikan kecil ini hanya sekitar 10 cm. Namun jarang ada yang tahu kalau ikan badut merupakan hewan karnifora. Dilansir dari National Geographic, ikan badut memakan makanan anemon laut, yaitu ikan kecil dan udang. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah hiu bambu, secara umum dikenal sebagai hiu karpet ekor panjang, terkadang disebut hiu bambu. Spesies ini ditemukan di perairan dangkal di daerah tropis Indo-Pasifik. Ini adalah paus orca. Orca adalah mamalia predator yang hidup di lautan. Orca memiliki ciri fisik khas, yakni punggung dan sirip berwarna hitam, serta perut berwarna putih. Terdapat pula corak berwarna putih di sekitar matanya. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut testudins ini khas dan mudah dikenali dengan adanya, rumah, atau batok yang keras dan kaku. Ini adalah hiu martil. Hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah hiu gergaji. Ikan gergaji, pristis mikrodon, adalah ikan bertulang rawan yang terkenal karena memiliki hidung panjang berbentuk gergaji. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan planton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti gigi besar adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah ikan anglerfish. Anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik yaitu, ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar dan bentuk wajah yang menyeramkan. Terima kasih telah menonton!